Assalamualaikum sahabat online Jumpa lagi di aktivitas ku memasak Masakannya Wong Deso Hari ini aku bikin bihun goreng Yang aku campur dengan jamur kuping Dan juga berketelak kentang Dan ini untuk bahannya teman-teman Ada satu buah wortel dan jamur yang nanti aku campur dengan jamur kuping Dan ini 1 kg kentang yang sudah dikupas Ini kentangnya kecil-kecil teman-teman Jadi harganya lebih murah 1 kg itu Rp10.000 Dan juga ada daun bawang Nah ini aku sudah mulai mencuci untuk jamur kupingnya Dan wortelnya juga nanti tak kupas dan tak cuci bersih Lanjut aku iris-iris temanin aku ya sahabat online Dengan menu sederhan aku ini Jangan pernah bosan Dan yang baru saja menemukan channelku Selamat bergabung Mohon dukungannya dengan cara Like, subscribe, dan komen Ihiris juga ya Terima kasih telah menonton 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 Dan ini bihunnya sudah matang Dan untuk airnya tadi sudah aku buang Dan sebelum aku masak Aku mau tambahkan dulu Kecap manis Saus tomat Dan juga Saus tiram aku campur aku adu-adu ya teman-teman sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata teman-teman lanjut lagi ke kompor sebelahnya ini si kentangnya sudah matang tak tiriskan dulu lanjut untuk menggoreng kloter yang kedua menggoreng kentangnya sudah selesai teman-teman lanjut lagi menumis bumbu untuk ibunya dan ini aku baru nyadar dengan teman kalau aku kelupaan kasih cabai rawit langsung saja tadi aku ulekin cabai rawit biar nanti ada rasa pedasnya gitu dan ini bumbunya pun sudah matang langsung saja tak masukin jamur kupingnya tak oseng-oseng sebentar lanjut lagi tak masukin si wortelnya ini tak kasih air secukupnya secukupnya untuk mematangkan si wortel dan jamur kupingnya agar tidak kosong ya teman-teman kalau ada airnya dan langsung saja tak masukin seasoning ada pala bubuk lada bubuk lada bubuk penyedap rasa secukupnya gula pasir adu-adu-adu sampai tercampur rata ini si wortel dan jamur kupingnya itu sudah matang teman-teman langsung saja tak masukin untuk bihunnya tinggal diadu-adu sampai tercampur merata dan ini sudah tercampur merata teman-teman dan juga sudah tak icip-icip rasanya sudah pas enaknya langsung saja tak matikan kompornya dan tak pindahkan ke mangkuk saji untuk bihun ini bisa dimakan langsung teman-teman atau bisa juga dijadikan lauk buat temannya nasi lanjut lagi ya teman-teman karena masakan bihunnya sudah matang ini aku mau mengulep bumbu untuk perketel kentangnya ini aku ulek-ulep dan aku kasih garam secukupnya setelah bumbunya selesai lanjut lagi ini untuk kentangnya juga aku ulek-ulep sampai halus aku skip saja ya teman-teman gak usah berlama-lama mengulep kentangnya sudah jadi dan untuk daun bawangnya aku tumis sebentar sampai layu ya teman-teman setelah itu aku campurkan ke dalam kentang yang sudah aku ulek tadi untuk seasoningnya aku pakai pala bubuk lada bubuk dan juga penyedap rasa dan untuk garamnya sudah ya teman-teman dan tadi waktu mengulep bumbunya sudah tak kasih dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan bumbunya itu bisa benar-benar merata dan aku skip lagi teman-teman udah aku bentuk seperti ini tinggal menggoreng saja sebelum menggoreng ini aku persiapin dulu satu butir telur yang aku kasih sedikit penyedap rasa lada bubuk dan juga garam agar telurnya itu juga berasa teman-teman lanjut lagi menggoreng bergetel kentang selamat menikmati 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 walau aku baru makan yang lulus, pasti karena ibu-ibu dan dulu aku buat lulusan video ini jadi jatuh wassalamualaikum warahmatullahi baru-baru-baru i love you guys sub indo by broth3rmax